selamat sore teman-teman semua selamat berjumpa lagi di channelnya bonsai pemula bersama ngebolang apa aja oke teman-teman disini saya sedikit berbagi dalam budidaya membuat bonsai yang ditanam dari biji yaitu teman-teman ini dia asem jawa disini teman-teman saya sebagai pemula penasaran ya teman-teman ingin mencoba menanam bakalan bahan bonsai dari biji teman-teman disini teman-teman saya membuat perbandingan dengan cara menanam asem jawa ini untuk yang ini teman-teman saya tanam dengan cara penggabungan batang saya mau melihat teman-teman untuk perkembangan pertumbuhan kalau asem jawa dengan cara penggabungan batang dibandingkan dengan menanam asem jawa dengan satuan untuk bahan yang saya gabungkannya teman-teman ataupun yang saya tanam dengan satuan itu bareng saya tanam setelah hasil dari semai biji untuk bahan-bahan ini semua saya gabungkan dan ada beberapa dipoli bed yang lain juga yang saya tanam dengan satuan bahkan sampai ada yang saya ground juga untuk melihat secepat apakah asem jawa kalau di ground dalam usia bonsai yang sama yang ditanam dengan satuan nah ini teman-teman yang saya gabung dan yang ini yang saya tanam dengan satuan di pot plastik ini teman-teman ya nah teman-teman sudah melihat perbandingannya untuk kedua bahan ini untuk batangnya hampir sama ya teman-teman ya nah ini teman-teman ada yang saya tanam dengan satuan juga nah ini juga teman-teman saya tanam dengan satuan mungkin ini akarnya sudah menembus tanah untuk batangnya sudah sebesar telunjuk untuk usianya sama dengan yang saya ground ini teman-teman nah teman-teman menurut saya menanam bahan bonsai dari biji untuk pohon asem jawa yang kita tanam dengan cara menggabungnya ataupun satuan teman-teman sudah melihat perbandingannya mana yang paling cepat untuk pertumbuhan bakalan bahan bonsai dari asem jawa ini jadi menurut saya teman-teman alangkah baiknya kalau kita menanam satuan nah teman-teman disini saya hanya berbagi sebagai pemula yang menguji coba bahan bonsai yang ditanam dari biji untuk asem jawa ini ternyata lebih baik kita menanam satuan ya teman-teman inilah teman-teman hasilnya untuk percobaan yang saya buat menanam asem jawa dari biji dengan cara gabung batang dan menanam satuan hasilnya teman-teman sudah melihat sendiri dan saya juga membuat kesimpulan lebih baik menanam dengan cara satuan oke teman-teman sekian video ini terima kasih saya ucapkan sudah menyimak video ini sampai jumpa di video berikutnya dari channel Ngebolang Apa Aja terima kasih sampai jumpa di video berikutnya